Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Gagarasi Kali ini kita punya referensi mobil bekas yaitu Kijang LKI Diesel Tahunya 2002 Diesel New Model Tahunya 2002 Untuk warnanya sendiri Hitam Metallic teman-teman Oke kita lanjut langsung ya ke bagian Inti-inti saja apa saja yang kita cek Bagi teman-teman yang berminat Silahkan simak video ini dengan baik Harga dan lokasi Serta kondisi detail Insya Allah kami sampaikan di dalam video Baik teman-teman Seperti biasa kita ngecek depan Yaitu headlamp depan kanan Seperti apa headlampnya bagus dan bening Selaras dengan kromenya juga bagus Dan juga bening teman-teman Untuk kromenya sendiri ini masih wutuh Dan sangat bagus Jiri khas LKI New Model Seperti ini Kemudian headlamp kiri Kiri depan seperti ini bagus dan juga bening Tidak ada cacat sama sekali teman-teman Kemudian lanjut ke bagian fog lamp Fog lampnya seperti ini teman-teman Ada embun di dalamnya tapi masih bening juga Kemudian sebelah kanan Dia juga ada embunnya teman-teman Tapi juga Insya Allah cukup bagus Kemudian penampakan dari depan kanan LKI diesel 2002 seperti ini Untuk cacatnya sendiri ini masih mulus teman-teman bagus Mulus bagus Bisa dilihat sendiri ya Masih kenceng dan lempeng Tidak ada keriting sama sekali teman-teman Kemudian untuk nutnya Sebelah sini Masih bagus Dia juga masih putuh teman-teman Insya Allah tidak ada bekas laka Kemudian nut sebelah kanan Dia juga masih cukup bagus dan presisi teman-teman Bagus dan presisi Kita tes kaleng atau enggak Masih kaleng teman-teman Dan juga masih mengkilau Bisa dilihat ini kayak cermin teman-teman Kayak cermin bagus bening Masuk pokoknya Kemudian penampakan dari depan kiri Seperti ini juga Bodinya masih butuh untuk sininya Nah masih lempeng lurus Tidak ada keriting Masih bagus teman-teman Ini juga kaleng Wah masih nyaman Oke lanjut ke Bagian roda Sebelah depan kiri Ini rodanya Selayaknya harus ganti teman-teman Karena ini sudah 2013 Untuk kondisi Batiannya sudah juga pecah-pecah seperti ini Insya Allah nanti bisa kami gantikan baru Kemudian Sebelah sini Pintu sebelah sini juga masih bagus Dan masih kaleng Masih kaleng teman-teman Kemudian untuk silennya Silen pintu Juga masih original pabrikan Masih bagus Original pabrikan Tutupannya juga enak Kemudian Sebelah sini silennya Dia juga original pabrikan teman-teman Masih original Tidak ada Bekas tabrak samping Atau lainnya Tidak ada Tutupannya juga masih enak Masih nyaman Kemudian dari Belakang sebelah kiri Penampakannya seperti ini Bagus Dan Juga Masih kaleng Masih kaleng teman-teman Kemudian untuk headlamp Maksudnya stoplamp belakang kiri Seperti ini Masih bening Bening dan bagus Reflektor juga masih cukup bening dan bagus Dan tidak lupa Ada emblem LKX Dan 2.4D Karena mobil ini diesel teman-teman Plat nomornya dia P Jember Pajaknya bulan 8 Tanggalnya juga tanggal 8 Yaitu bulan depan teman-teman Karena sekarang Sekarang bulan Juli Kemudian Ini Stoplamp kanan Belakang Juga masih bening Reflektor juga bening Emblem Kijang juga masih ada Dan kromnya cukup bagus Bagian belakang sendiri Ini masih kaleng Masih wutuh dan mulus Kondisinya bagus untuk jetnya Insya Allah Seperti ini Tidak ada keriting teman-teman Dari belakang ke depan Tidak ada keriting Kemudian Sini Jetnya juga bagus Insya Allah tidak ada PR Masih wutuh Masih wutuh Ini ada peredamnya sebelah Kanan sama kiri Depan ada Belakang ada peredamnya Karena dia Paket audio tambahan Seperti ini teman-teman Nah audionya seperti ini Ini kemarin lampunya saya ganti Karena rusak Audionya seperti ini Jadi ada peredamnya teman-teman Langsung aja juga bagian belakang Dia tulangannya seperti ini Wutuh tidak ada pekas kecelakaan Masih wutuh dan juga tidak ada keropos Tulangannya wutuh Kemudian Baut bagasi Dia belum pernah dilepas Atau belum pernah tersentuh kunci Ini last titik masih pabrikan juga Bagus Sebelah kiri last titik Juga masih pabrikan teman-teman Seperti ini bisa dilihat Masih last titik pabrikan Kemudian lanjut Pintu Sealantnya Seperti apa Ini juga masih bagus dan original Bagus dan original teman-teman Tutupannya pun juga masih enak Kalau ini sudah repaint teman-teman Nah ini Sudah repaint Ini Isi Sebelah sini ada isinya teman-teman Tapi bagus Tidak ada keriting atau Rusak Cetnya aman Sudah bekas repaint yang sini Yang sini Juga sudah bekas repaint teman-teman Bagian sini Tapi masih bagus Masih bagus dan Sangat utuh teman-teman Tidak ada keriting Ini repaintnya cukup bagus Repaintnya cukup bagus Lanjut bagian kanan sini Dia masih kaleng Insya Allah yang ini masih original teman-teman Karena dia tidak ada isinya Masih Apa namanya Masih besi nyel Kemudian sealantnya bagian Pintu pengemudi Sebelah kanan Dia juga masih original Original tidak ada bekas Kecelakaan atau tabrak samping Lanjut kita ke bagian kolongan teman-teman Untuk kolongannya sendiri Mobil ini bersih Bagus Cuma Memang penyakitnya kijang Seperti ini teman-teman Dia ada Pecah-pecah seperti ini Tapi insya Allah tidak masalah Tidak ada keropos yang parah Tidak ada teman-teman Cuma dia retak bagian sini saja Oke lanjut kolongan yang depan Kolongan yang depan Dia masih bagus teman-teman Tidak ada PR Dia juga masih cukup bersih Aman Tidak ada keropos juga Untuk bannya yang sini Sama seperti Yang sebelah sana teman-teman Produksinya tahun 2013 Dan saran dari saya mungkin diganti Atau nanti bisa Sekalian kita gantikan yang baru Kolongan Kemudian ban Bannya Yang belakang Ini relatif Tebel teman-teman Dia produksinya 2019 Dan masih tebel Dia masih tebel banget teman-teman Pakai BS Informasi dari pemilik sebelumnya Dia ganti ini tahun 2019 Tapi mobilnya jarang dipakai teman-teman Jadi Rodanya yang ini masih tebel Itu teman-teman Masih ada garis merahnya Masih tebel seperti baru Kemudian kita Ke bagian kolongan sebelah kiri Kolongan sebelah kiri Dia tidak ada keropos teman-teman Ini bekas reparasi Atau perbaikan keropos sebelumnya Tapi sudah beres Nah ini sebelumnya Ada keroposnya Tapi sudah diperbaiki teman-teman Jadi aman dan tidak ada PR Kemudian Oh iya Banyak teman-teman Banyak disini Juga produksinya 2000 Oh ini malah 2020 Teman-teman Ini juga sangat tebel Masih Relatif Tebel baru Seperti baru Nah seperti ini teman-teman Masih tebel pol Dia juga pakai Oh yang ini pakai GT radial teman-teman Seperti ini Velgnya juga masih utuh Bagus Kemudian kolongan depan Kolongan depan Sebelah kiri Dia bagus Tidak ada keropos Oke Tidak lama-lama kita lanjut Bagian interior Bagian interiornya Seperti ini Dia original Untuk door trimnya original Kemudian Untuk interior jok-joknya Juga masih original Teman-teman Nah seperti ini Dia original Dan juga Masih sangat bagus Dia masih padat Ini Bisa dilihat ya Masih padat Kemudian Bagian sini Juga masih original Bagian Pengemudi Juga masih original Lanjut bagian kedua Juga masih original Teman-teman Ini original Bagus banget Nah Seperti ini Bagus Masih bagus teman-teman Juga masih Utuh Ini masih Sip Armrestnya Berfungsi dengan baik Kita coba Armrestnya Berfungsi dengan baik Jok ketiga Tidak lupa Juga masih original Bagus Namun ini ada Sedikit kotor Tapi Tidak masalah Ini masih bagus juga Bagus 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 Bingung teman-teman Mau nyacat mobil yang ini Bingung karena Kondisinya Seperti ini Adanya teman-teman Kalau saya bilang Masih Cukup Worth it ya Masih cukup istimewa Tahun 2002 Kondisi seperti ini Masih Sangat bagus Nah Setirnya seperti ini Sebenarnya Setir ini Sejalan lurus Dengan Porsneleng teman-teman Dia Porsnelengnya Masih njeruk Nah seperti ini Tapi setirnya Setirnya Sudah seperti ini Tahu kenapa teman-teman Karena Pemilik sebelumnya itu Setirnya Yang sebelah sini Di cover teman-teman Makanya Yang sini njeruk Yang sini Dalamnya seperti ini teman-teman Nah Agak pecah-pecah Tapi ini masih tebel Bukan yang tipis Enggak kelihatan Kalau mobil ini Atau Enggak Apa ya Mobil ini bukan mobil capek lah Intinya Karena Speedometernya sendiri Disini tertera 115 Ribu Tapi Kami Tidak bisa memastikan Kilometer ini Asli Atau Sudah puteran Tapi kalau melihat dari Kondisi mobilnya Seperti Porsneleng yang jeruk Kemudian Dan Kondisi Lain-lainnya Mobil ini mungkin Di angka Berapa ya Insya Allah Kalau 115 Kayaknya saya Agak ragu teman-teman Tapi intinya Kalau melihat dari Apa namanya Interior Atau Kondisi Keseluruhan mobil Mobil ini Bukan mobil capek Teman-teman Begitu Lanjut kita Ke bagian mesin Ya mungkin ya Lanjut ke bagian mesin Kita Nyalakan mesinnya Teman-teman Dia indikator Masih nyala Kita coba Startup Kita coba Teman-teman Buka bagian Kap mesin Bagian mesinnya Seperti ini Teman-teman Untuk bagian mesinnya Sendiri Tadi Di start up Juga masih Top chair Masih nyaman Kemudian Untuk Kondisi mesinnya Suaranya juga Insya Allah Tidak ada suara Aneh-aneh Dia masih Original Masih Standartan Dan suaranya As Kijang 2L diesel Yaitu Seperti ini Teman-teman Masih bagus Kita cek Teman-teman Dia ngobos Atau enggak Bisa dilihat Mobil ini Tidak ada Ngobos Membuktikan Bahwa Mobil ini Sehat Tidak ada Ngobos Teman-teman Jadi Tunggu Tunggu Apalagi Mobil ini Sesuai Hardball Sehat Bagus Work it Kemudian Tidak ada Rembes-rembes Mesinnya Kering Tidak Ngobos Sehat Ini sudah Ini Sudah Kami Service Teman-teman Sudah Kami Tune up Sama Sudah Kita Ganti Oli Teman-teman Jadi Pembeli Atau Pemilik Selanjutnya Ini Insyaallah Tinggal pakai Tidak usah Perawatan Apalagi Tidak usah Kita coba AC Ini AC Nyala Nah Seperti ini Ini dingin Teman-teman AC Kijang Itu Dingin Pol Dingin Bang Kemudian Tulangannya Untuk tulangannya Sendiri Insyaallah Saya jamin Mobil ini Tidak ada Bekas Laka Mobil ini Tidak ada Bekas Tabrak Depan Belakang Kanan Kiri Insyaallah Kami jamin Tidak ada Teman-teman Jadi Mobil ini Bebas Laka Dan Juga Bebas Banjir Aman Oke Teman-teman Bagi Teman-teman Yang Berminat Mobil ini Kami Jual Atau Kami Buka Tidak diangka 119 juta Nego Setelah Cek unit Untuk Kondisinya Sudah Bisa Disimak Seperti Apa yang Di video Kurang Lebihnya Seperti itu Lebih jelasnya Lagi Bisa langsung Pantau Untuk Lokasinya Juga Sudah Sudah Kami Sertakan Di Deskripsi Jadi LG New Model Tahun 2002 Hitam Metallic Ini warna Yang cukup Langkah Teman-teman Sulit Nyarinya Dengan Kondisi Yang Sebagus Ini Saya Rasa Cukup Sulit Begitu Teman-teman Oke Kurang Lebihnya Mohon Maaf 119 Juta Nego Setelah Cek unit Baik Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh